...karteket, diri, merupakan yang saya sabar dengan kasih Bapak Mautan, selamat datang di Bungi Rampunga Pahal, Kabupaten Maluku Tenggara, karena ini, sebagai surga akan sembunyi. Walaupun media sudah populasi tasar di Jawa Negeri, tapi masih surga akan sembunyi terus ini. Terima kasih media, karena media selanjutnya sudah baik sosialisasikan Bungi Rampunga Pembangunan, ini yang dibangun setahun. Yang saya hormati, ketua atau koordinator BWI Kabupaten Maluku Tenggara, yang saya hormati, kegantikan polo koordinasi bibiran daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yang kebetulan ada di sini, yang mau beli Pak Apolres, yang saya hormati, pimpinan organisasi perangkat dayana, yang lalu disebut dengan SKPB, yang ada di sini, yang mau beli semua. yang saya hormati, sedang asisten dua, yang saya hormati toko-toko PES, yang saya hormati rekan-rekan wartawan, yang saya hormati, yang saya hormati Ibu Berdeta, yang tadi telah menyampaikan doa untuk menghormatkan khusus wartawan, yang saya hormati, yang saya hormati, yang saya hormati kesertaan pelatihan jurnalis, dan puji kompetensi wartawan, UKB, undang-undangnya berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wa'ala 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 wa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada masyarakat, daerah, bangsa dan negara Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati BES merupakan suatu istilah Yang berasal dari bahasa Belanda Yang memiliki makna Tekan atau cetak Dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan PRESS PRESS memiliki definisi sebagai semua daya dan upaya Yang menggunakan alat komunikasi Media masa Untuk memenuhi keperluan masyarakat Dalam bidang berita dan informasi Maupun hiburan PRESS mencabuk media-media umum Seperti radio Oke, betul saya lihat ada di RDI Jumlah ada di sini Majalah Surat kabar Film, bulletin dan Atau tablui PRESS memiliki definisi sebagai suatu lembaga sosial Dan wahana komunikasi masa Yang merancunakan kegiatan yurnalistik Kegiatan yurnalistik meliputi Mencari Memperoleh Memiliki Menyimpan Mengolah Dan menyampaikan informasi Baik dalam bentuk tulisan Suara Gambar Maupun suara dan gambar Serta data Dan grafik Atau bentuk lainnya Yang menggunakan media Bapak Ketua Formatur Eh, Ketua KTK Karena kenapa bilang Ketua KTK Karena KTK ada lima orang Jadi kebetulan dia sebagai Ketua Jadi Sebut dengan Ketua KTK Yang saya hormati Pembangkabupaten Munggu Tenggara Menyambut gembira Kegiatan keletihan jurnalis Dan Uji kompetensi wartawan Yang dilihat Sekarang-kenakan pada hari ini Kediatannya sederhana saja Pak Ini menunjukkan bahwa Pes ini independen Tidak menjilat Kalau dia menjilat pasti Lain ini Ruangan ini Tapi orangnya memang independen Teralih di Pes Pak Ketua Jadi kondisinya seperti Seperti saat ini Eh, ini sudah Terlalu Pers Kabupaten Munggu Tenggara Diakui Menopakan lokomotif Kemajuan daerah Dan menjadi inspirasi Bagi lompat-lompat Kemajuan dan simpul perumahan Serta memberikan nilai tambah Di semua sektor kehidupan Untuk mewujudkan Menopakan kegara Yang mentir Cerdas Berkeadilan Demokratis dan berkeadilan Insan-kes yang saya banggakan Sebagai wartawan Tentunya memahami Prinsip dasar Dalam menjalankan Perikutan dan kembangkan berita Pinsip dasar tersebut Adalah Kode etik Yurnalistik Tugas wartawan Selain membuat Berita akurat Juga harus Mekah Terhadap Pergunaan Bahasa Yang baik Dan menang Sehingga pada Kirirannya Nanti tidak menemukan Hal-hal Yang bergigat Di tengah-tengah Masyarakat Wartawan juga harus Mampu mengklarifikasi Narasumber Ketika hendak Melakukan Wawancara Jadi narasumber Ini kan ada tiga Ada narasumber Yang bersifat Primer Ada narasumber Yang bersifat Sekunder Dan ada narasumber Yang tersiar Kalau narasumber Yang primer Itu adalah Pelaku utama Pada suatu kejadian Atau peristiwa Kalau narasumber Sekunder Dia tetap berlaku utama Dan dia bisa Mengganti dan mengganalisa Peristiwa Jadi ini Alih Kalau narasumber Seksien Itu lebih Kepada pengamal Wartawan Hendaknya Berupaya Meminimalkan Bermacam-macam Perseksi Atau Multimakna Di tengah-tengah Masyarakat Pada suatu kejadian Atau peristiwa Bapak-Ibu yang Saya hormati Kritik Masukan Dan dukungan Dari Insurven Sangat penting Mengingatkan Jika ada yang kurang Jadi dia mengingatkan Jika ada yang kurang Jadi jangan tersinggung Kalau media itu Menyampaikan Sesuatu berita Karena dia mengingatkan Mungkin ada yang kurang Mungkin Jadi kita Ada yang belum menyalang Jadi dia punya tahu jawab Mengingatkan Jadi Bupati dan wakti-bupati Ada yang Media pun tahu jawab Mengingatkan Juga Ada hal-hal Yang perlu perbaikan Media punya tahu jawab Untuk Menteri Fisi Tentu Harus setuju Dengan ketentuan Dan Pertundang-undangan Yang berlaku Di negara keseluruhan Dan negara Indonesia Media juga mendorong Yang masih lamban Menjadi dipercepat Dan juga Mengapresiasi Yang sudah berjalan dengan baik Jadi Jangan-jangan negatif Saya yang Konstitul Media Menganggap Sesuai dengan Kondikuitas Dan independensi Daripada media Agar seluruh Kejaran pemerintah Kejaran pemerintah Bekerjaan Dalam satu visi Jadi di SKPD Tidak ada Visi-visi Kepala-kepala SKPD Semua satu visi-visi Bupati dan wakil Bupati yang sudah ditunggalkan Di dalam Kejaran pemerintah Kejaran pemerintah Kejaran pemerintah Kejaran pemerintah Sebagai Bagian daripada Peraturan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Pendana dan hadirin Sekalian yang Saya rapati Sebelum mengakhiri Sauten ini Saya Tersenama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Maupun pribadi Menyertai Terima kasih Atas dukungan Dan kerjasama Yang dibangun Sekaligus Pada kesempatan ini Pula mohon maaf Apabila Dalam Perjalanan pemerintahan Ada hal-hal yang Kurang perkenaan Sebagai Pemerintah daerah Selama ini Sekali lagi Saya mohon maaf Semoga ke depan Kita lebih baik lagi Akhirnya Salud Dan apresiasi Kepada Koordinator BBI Kabupaten Maluku Tenggara Atas Terlaksananya Kegiatan Melatihan Jurnalis Dan Pra-Uji Kompetensi Wartawan Yang dilakukan Untuk pertama kali Di sebelas Kabupaten Kota Di Provinsi Maluku Kita juga Tarih Menengar Ada apresiasi Dari Tewi Pusat Yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ketua Kertiakan PBI Kerti Semarut Akhirnya dengan memajarkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maha puasa secara resmi saya membuka pelatihan jurnalis dan uji kompetensi Pertawan Kabupaten Manukut Tenggara tahun 2023 Kondoknya disini jadi ada menyesuaikan ya siap teman